Pendekar mabuk jilid 36. Melihat ketua mereka, tentu saja kedua pihak terkejut dan semua orang lalu berlutut. Murid Gobi Pai semua yang hadir di sini terdengar tai yang losu berkata dengan suaranya yang sabar, akan tetapi berpengaruh. Pin Cheng sudah maklum akan maksud kalian mengadakan pertemuan dengan kawan-kawan dari Hoa San Pai. Semua ini adalah gara-gara murid Seng Leho Siang yang biarpun sudah tua akan tetapi masih saja tidak dapat mengendalikan nafsu hatinya. Dengan perbuatan ini, mengadakan permusuhan dan pibu dengan golongan lain tanpa memberitahu kepada Pin Cheng, kalian telah melakukan pelanggaran besar. Mulai sekarang, segala permusuhan pihak manapun juga harus dibikin habis. Segala peristiwa yang terjadi, yang timbul karena urusan pribadi antara anak murid Gobi Pai dan anak murid Hoa San Pai, harus diselesaikan dengan keru damai, atau kalau tidak mungkin, akan diadili oleh ketua Gobi Pai dan Hoa San Pai sendiri. Siapa di antara kalian yang berani melanggar, Pin Cheng akan turun tangan melakukan hukuman dan pelanggarannya takkan diaku sebagai anak murid Gobi Pai lagi. Pin Cheng selesai bicara, supaya menjadi perhatian kini Pek Toh Sian Jin yang maju dan berkata dengan suaranya yang tinggi. Juga kepada semua anak murid kami dari Hoa San Pai hendaknya diperhatikan baik-baik apa yang Pin Cheng akan ucapkan ini. Sesungguhnya kalian semua hanya terbawa-bawa oleh nafsu dan kekerasan hati Sin Seng Chu, kakek yang sudah berubah menjadi anak kecil ini. Maka, sebagaimana yang kalian dengar diucapkan oleh Tai Yang Losu, mulai saat ini segala permusuhan dihabiskan dan dibubarkan. Pinton mengharap kepada kedua pihak, apabila melihat perbuatan-perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan atau melanggar watak seorang gagah, baik pelanggar itu anak murid Gobi Pai, janganlah hendaknya turun tangan sendiri sehingga menimbulkan. Permusuhan, akan tetapi laporkanlah kepada kami yang wajib menghukum anak murid yang murtad dan menyelawing. Untungnya ada Bok Kwei Sian Jin yang memberitahukan kepada Pinto dan kepada Tai Yang Losu. Kalau tidak, bukankah hari ini akan terjadi banjir darah di tempat suci ini? Semua anak murid Gobi Pai dan Hoa San Pai tentu saja tidak berani membantah atau membuka mulut mendengar ucapan-ucapan ketua mereka. Bahkan yang mereka tadinya sudah panas hati dan gatel tangan, kini bungkam dan menundukan muka tak berani berkutik. Hanya mereka yang hanya terbawa-bawa dan pada lubuk hatinya tidak menyetujui permusuhan ini, menjadi lega dan girang. Bok Kwei Sian Jin lalu berkata sambil tertawa bergelak. Bagus, bagus. Memang Gobi Pai dan Hoa San Pai adalah dua cabang perselatan yang besar dan anak-anak muridnya terkenal gagah perkasa dan menjunjung tinggi pribadi dan kebajikan. Mereka ini masih dapat dimaafkan dengan adanya permusuhan ini karena masing-masing tidak dapat menahan nafsu hati. Akan tetapi yang paling menyebalkan adalah orang-orang yang ikut membonceng dalam pertikaian ini, pihak-pihak ketiga yang memancing ikan di air keruh yang mempergunakan kerusuhan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Orang-orang macam itu, kalau ada di sini sungguh-sungguh patut disesalkan Bok Kwei Sian Jin yang berada di situ menjadi marah sekali karena ia merasa disindir hebat. Mukanya sudah menjadi merah dan ia telah bergerak hendak menyerang Bok Kwei Sian Jin. Akan tetapi Seng Leho Siang selain maklum akan kelihayan Bok Kwei Sian Jin juga Bok Kwei Sian Jin adalah sahabat dan pembantunya. Maka kalau orang tua ini sampai bergerak turun tangan menimbulkan kekacauan, tentu dia sendiri juga akan terbawa-bawa dan mendapat hukuman dari supeknya, yakni tayang losu. Demikianlah maka segala pertempuran dapat dicegah dan masing-masing lalu turun kembali dari bukit itu untuk kembali ke tempat masing-masing. Pada kesempatan itu, Tin Eng yang melihat Pui Hwa hadir pula di situ bersama Pui Kiat dan Pui Hok, lalu menghampiri gadis itu dan mereka berpelukan dengan girang. Encik Pui Hwa, biarpun permusuhan ini telah dapat didamaikan dengan baik, akan tetapi masih ada satu hal yang amat mengganggu hati dan pikiranku. Ketahuilah bahwa ayah memaksaku untuk menikah dengan gan bugi Pui Hwa menjadi pucat mendengar hal ini. Jangan takut adikku. Biar aku yang bicara dengan ayahmu setelah berkata demikian, dengan langkah lebar, Pui Hwa lalu menghampiri liok taijin. Tin Eng hanya melihat betapa Pui Hwa bicara dengan muka merah kepada ayahnya dan melihat ayahnya nampak terkejut sekali dan pucat. Pui Hwa menghampiri Tin Eng dan memeluknya. Adikku, jangan kak khawatir. Kalau terjadi kau dipaksa menikah dengan gan bugi, aku yang akan datang menggagalkan pernikahan itu. Akanku bongkar rahasia pemuda keparat itu. Akan tetapi mudah-mudahan ayahmu dapat melihat kenyataan yang telah kuceritakan kepadanya, setelah itu, Pui Hwa bersama kawan-kawannya, anak murid-murid Hoa San Pai yang lain, lalu meninggalkan tempat itu. Demikianlah rombongan liok taijin kembali ke Tiang Sui. Bongdi Sian Jin pergi bersama Seng Leho Siang dan Gan Bugi yang termasuk anggota rombongan liok taijin, melarikan kudanya sejajar dengan Tin Eng. Tin Eng melihat betapa ayahnya melarikan kudanya dengan cepat mendahului rombongannya. Agaknya amat tergesa-gesa untuk sampai di rumah. Wajah orang tua ini nampak suram sehingga Tin Eng dapat menduga bahwa tentu ada apa-apa yang dipikirkan oleh ayahnya, maka heranlah ia apa gerangan yang telah diucapkan oleh Pui Hwa kepada ayahnya. Ketika Tin Eng hendak mempercepat jalan kudanya menyusul ayahnya, tiba-tiba Gan Bugi yang melarikan kuda di sisinya itu berkata, Tin Eng, Nona, perlahan dulu, aku hendak bicara denganmu, terpaksa gadis itu menahan kudanya. Ada apakah? Tanyanya kaku. Nona, kata Gan Bugi sambil menghentikan kudanya sehingga Tin Eng terpaksa menghentikan kudanya pula. Permusuhan telah habis, keadaan sudah damai, sungguh menyenangkan hatiku. Kita telah melakukan perjalanan bersama, maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Marilah kita mengambil jalan memutar untuk melihat-lihat pemandangan dan bercakap-cakap. Apa maksudmu? Aku tidak ingin bersama kau? Aku hendak menyusul ayahku, Nona Tin Eng, mengapa kau begitu asar dan galak terhadap aku? Bukankah kita sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah C? Siapa sudi menikah dengan kau? Ha, kau ternyata masih menyinta seorang yang sudah mampus Gan Bugi menyindir. Tutup mulutmu. Kau tidak berhak menyebut-nyebut nama Gwat Kong Tin Eng memandang marah. Memang, aku menyinta Gwat Kong. Tak peduli ia sudah mati atau belum. Aku menyinta dia. Dia seribu kali lebih berharga daripada kau. Beberapa bulan lagi, kalau kau sudah menjadi istriku, kau akan lupa sama sekali kepada Gwat Kong. Ha, ha akan tetapi Tin Eng tidak menjawab, hanya segera melarikan kudanya dengan cepat menyusul ayahnya dan rombongan itu. Sambil tertawa-tawa Gan Bugi juga melarikan kudanya menyusul rombongan Tin Eng dan Gan Bugi sama sekali tak pernah mimpi bahwa percakapan mereka tadi dilihat dan didengarkan orang. Seorang pemuda dengan pakaian compang camping dan wajah kusut mengintai dari balik pohon besar. Orang ini bukan lain adalah Gwat Kong. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Gwat Kong setelah dapat mendarat dengan selamat dari penerbangannya dengan burung Raja Wali, segera mencari istrinya, Cui Jiok. Ia terus menuju ke utara dan dalam usahanya mencari Cui Jiok ini, tiba-tiba di dalam hutan itu ia melihat rombongan Liok Tai Jin yang baru pulang dari Taisan. Ia segera menyembunyikan diri dan ketika ia melihat Tin Eng berada dalam rombongan itu, wajahnya menjadi pucat dan dadanya berdebar-debar. Alangkah kurusnya Tin Eng, pikirnya dengan hati tidak karuan rasa. Terharu, girang, sedih, semua perasaan tercampur aduk di dalam hatinya, akan tetapi yang terbesar adalah perasaan cinta kasih dan kasihan. Melihat darah pujaannya itu, timbul kembali cinta kasihnya yang sudah terpendam. Melihat metu yang jeli itu, bibir yang masih merah biarpun mukanya sedang marah dan kurus. Ia mengaku bahwa sesungguhnya rasa cinta kasihnya terhadap Tin Eng tak pernah padam. Cinta kasihnya dahulu terpendam karena ketika berada di dalam guha itu merasa putus harapan untuk dapat bertemu kembali. Hal ini menggelisahkan hatinya. Akan tetapi ketika melihat Tin Eng naik kuda di sampingnya Gan Bugi, ia menghibur diri sendiri dengan dugaan bahwa Tin Eng tentu telah menjadi nyonya Gan Bugi. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tanpa disengaja, kebetulan sekali, ia mendengar percakapan antara Tin Eng dan Gan Bugi. Celaka, pikirnya, Tin Eng masih menyintainya, mati atau hidup. Ia amat terharu, dan ingin sekali ia melompat keluar untuk menampar mulut Gan Bugi yang berani mempermainkan gadis yang dicintainya itu. Akan tetapi ia teringat kepada istrinya. Ia sudah menjadi suami lain orang dan cuwi giok demikian mulia, demikian berbudi, setia dan merupakan seorang istri setia. Ketika Tin Eng dan Gan Bugi sudah lama pergi, Guat Kong masih saja berdiri diam bagaikan patung. Ia merasa menyesal dan malu kepada diri sendiri. Bagaimana ia masih dapat mempunyai perasaan cinta kepada Tin Eng, sedangkan ia telah menjadi suami cuwi giok. Bahkan hampir menjadi ayah. Ingin ia pukul kepalanya sendiri. Aku harus mendapatkan kembali cuwi giok bisiknya. Aku harus bertemu dengan dia dan melupakan Tin Eng, tidak boleh bertemu kembali dengan Tin Eng, biar dia menganggap aku sudah tewas. Ah, hanya cuwi giok yang dapat menghibur dan menghilangkan pikiran gila di dalam otaku ini maka larilah ia kembali mencari istrinya yang hilang. Pada suatu hari ia tiba di kaki bukit Kam Hang San, di mana terdapat sebuah dusun yang ramai. Karena perutnya amat lapar, maka Guat Kong lalu masuk ke dalam warung itu. Di situ hanya terdapat dua orang tamu yang menghadapi Mangkokni dan Arak. Pelayan yang melihat seorang laki-laki berpakaian compang camping dan kotor, memandang dengan curiga, lalu menegur, kau ada keperluan apakah Guat Kong yang sedang kesal hatinya, maka jawabnya marah. Bukankah kau menjual nasi dan mie di sini? Tentu saja keperluanku masuk ke sini untuk beli nasi dan makan. Kalau tidak untuk itu, tidak sedih aku memasuki warungmu mendengar jawaban ketus dari seorang yang disangkanya pengemis ini, pelayan itu menjadi marah. Kau mau makan? Apakah kau punya uang baru teringat oleh Guat Kong bahwa ia tidak mempunyai uang sepesarpun? Akan tetapi ia teringat akan batu-batu permata yang disimpan di dalam saku bajunya. Karena mendongkol sekali, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir batu permata. Lihat, apakah ini tidak cukup untuk membeli nasi berikut warung dan kepalamu sekalipun? Hayo sediakan nasi dan jangan banyak cerwet. Pelayan itu adalah seorang kampung yang tidak tahu akan nilai batu permata, maka melihat batu itu ia tersenyum menghina. Untuk apakah batu sungai itu? Aku ingin melihat uang, bukan batu marahlah Guat Kong. Ia bangun berdiri dan hendak menampar mulut pelayan itu. Akan tetapi tiba-tiba dua orang yang tadi duduk di situ lalu menghampiri dan berkata kepada pelayan itu, jangan kurang ajar. Hayo, lekas keluarkan nasi dan arak untuk saudara ini. Pelayan itu memandang heran, lalu pergi melakukan perintah itu sambil bersungut-sungut. Sementara itu, kedua orang itu lalu mengundang Guat Kong untuk duduk di meja mereka. Guat Kong memperhatikan dua orang itu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mengerti ilmu silat, karena dari gerak-gerik mereka dan dari golok yang tergantung diinggang. Guat Kong sendiri menyembunyikan pedangnya di balik bajunya. Dua orang itu bertubuh tinggi besar, yang seorang bermuka pucat dan seorang bermuka merah. Saudara siapakah dan hendak pergi ke mana tanya si muka merah dengan senyum ramah. Aku seorang pengembara yang sudah lupakan nama sendiri, jawab Guat Kong acuh tak acuh dan ketika pelayan itu datang membawakan arak, dengan sekali tegak saja lenyaplah arak secawan penuh ke dalam perut Guat Kong. Sudah lama sekali ia tidak minum arak dan kini setelah mulutnya merasa hangat dan harumnya arak, ia lalu menenggak sampai tiga cawan arak sekaligus. Bahkan lalu minta tambah kepada pelayan yang memandang dengan bengong. Mendapat jawaban yang tidak perdulikan itu, kedua orang tadi tidak menjadi marah bahkan si muka pucat lalu berkata, Saudara, batu permata yang kau keluarkan tadi sungguh indah. Bolehkah kami melihatnya sebentar diam-diam Guat Kong merasa gelih hatinya. Ia menyangka bahwa kedua orang ini tentulah bukan orang baik-baik dan mungkin hendak merampas batunya. Akan tetapi ia tidak takut, bahkan hendak mencoba mereka, kalau mereka berani betul-betul hendak merampas batunya. Ia akan memberi hajaran kepada mereka. Ia lalu keluarkan sebutir batu permata dan memberikan itu kepada mereka dengan sikap yang masih tidak mengacuhkan sama sekali. Luar biasa kata si muka merah sambil melirik dan bertukar pandang dengan si muka pucat. Sama benar dengan batu milik kami si muka merah lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir batu yang serupa benar bentuk dan warnanya dengan batu yang dikeluarkan Guat Kong. Ketika itu Guat Kong sedang menenggak araknya. Melihat batu yang dikeluarkan oleh si muka merah itu, tiba-tiba ia membanting cawan itu dan araknya ke atas lantai dan bangun berdiri memandang kedua orang itu dengan metle, terbelalak dan terengah-engah. Hanya ada dua orang di atas dunia ini yang mempunyai permata seperti itu. Dua orang itu adalah istrinya dan dia sendiri. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan batu permata itu? Hayo, kau bilang dari siapa kau mendapatkan batu permata ini? Sambil berkata demikian, sekali ia mengulur tangan menyambar, kedua batu permata itu telah berada di tangannya. Eh, eh, kau gila kata si muka pucat ketika melihat batu permata itu terampas oleh Guat Kong. Sambil berkata demikian, ia memukul dengan tangan kanan ke arah dada Guat Kong dan tangan kirinya menyambar ke arah batu-batu permata yang dipegang Guat Kong. Akan tetapi, sebelum serangannya ini mengenai sasaran, tubuhnya telah terlempar sampai setombak lebih dan menimpa meja ketika Guat Kong dengan sembelarangan saja mengebutkan tangannya. Si muka merah menjadi marah sekali. Ia mencabut goloknya dan membentak. Bangsa terendah, tak taunya kau adalah seorang perampok lalu ia maju menusuk dengan goloknya. Akan tetapi Guat Kong sudah tak sabar lagi. Sekali saja ia melayangkan tangannya, senjata golok itu telah terampas dan kemudian ditekuk sehingga patah menjadi dua. Bukan main terkejutnya si muka merah itu yang memandang dengan matel, terbelalak. Akan tetapi, tahu-tahu belakang lehernya sudah terjepit oleh jari-jari tangan Guat Kong sehingga ia merasa seakan-akan lehernya itu terjepit oleh jepitan baja yang kuat sekali dan yang membuatnya sukar untuk bernapas. Kawannya yang roboh tadi masih juga pingsan dengan muka makin pucat. Mendengar ribut-ribut itu, pelayan tadi datang diikuti orang-orang yang ingin melihat apa yang telah terjadi. Ketika melihat si muka pucat menggelepak dan si muka merah dijepit lehernya, pelayan yang tidak mengenal gelagat itu memburu dengan tangan terkepal dan memaki. Sudah kuduga, kau bukan orang baik-baik tanda seru akan tetapi kata-katanya ini tiba-tiba terhenti dan tubuhnya melayang ke arah dinding membentur dinding dan ia jatuh ke tanah bagaikan lapuk. Guat Kong melihat banyak orang datang, lalu mengempit tubuh si muka merah dan sekali ia berkelebat, ia telah berada jauh sekali dari tempat itu, lenyap dari pandangan mata orang. Orang yang berdiri bagaikan patung menyaksikan kehebatan orang muda yang pakaiannya compang-camping ini jauh dari dusun itu, di dalam sebuah hutan di kaki bukit Kam Hang San, si muka merah itu berlutut di depan Guat Kong minta-minta agar supaya diampuni jangan dibunuh. Hayo Lekas katakan, dari mana kau mendapatkan batu permata ini ampun, Hohan, orang gagah. Siaw Teh mendapatkannya dari dalam kepala seorang kawan yang mati, apa katamu? Jangan membohong, aku akan hancurkan kepalamu benar, Hohan. Dan, ceritakan yang jelas tiga hari yang lalu, Siaw Teh bersama dua orang kawan, seorang yang berada di warung tadi dan yang seorang pula sudah mati, pergi ke puncak Kam Hang San. Di puncak terdapat sebuah kudil kuno yang sudah rusak. Kami masuk dan, di situ kami melihat seorang wanita muda yang nampaknya sedang sakit, akan tetapi ia cantik sekali. Kawan kami yang sekarang telah mati itu hendak mengganggunya karena tertarik oleh kecantikannya. Akan tetapi wanita yang kelihatan lemah tak berdaya itu lalu menyambitkan sebuah benda yang mengenai kepala kawan kami itu. Kawan kami roboh dan binasa di saat itu juga. Aku dan kawanku yang tadi lalu mengangkat mayatnya dan lari dari situ. Aku tertarik melihat cahaya yang bersinar dari luka di kepalanya dan ketika aku ambil benda itu. Tiba-tiba Gwatkong mencekik leharnya. Cepat ceritakan di mana adanya wanita itu teriaknya bagaikan orang kalap. Di kubil itu, di atas bukit ini, Gwatkong segera menotok pundak si muka merah yang roboh dengan tubuh lumpuh. Kau takkan dapat bergerak selama 24 jam. Kalau kau ternyata membohong, aku akan datang lagi untuk mengambil nyawamu. Setelah berkata demikian bagaikan terbang cepatnya, Gwatkong lalu mendaki bukit Kam Hang San. Benar saja, di puncak bukit yang sunyi itu ia melihat sebuah kuil boberok. Cui diok. Ia memanggil lalu berlari cepat menghampiri kuil. Gwatkong tanda seru terdengar jawaban lemah. Bukan main girangnya hati Gwatkong. Hanya seorang saja di dunia ini yang dapat memanggil namanya dengan nada semanis dan semerdu itu, Cui dioklah orangnya. Dengan air mata bercucuran, Gwatkong mempercepat larinya, memasuki kuil dan, ia melihat istrinya berbaring di atas lantai dengan wajah pucat. Cui diok, istriku tanda seru ia menubruk dan memeluk istrinya yang membalas dengan pelukan mesra dan tangis terisak-isak. Gwatkong, suamiku yang baik, akhirnya kau datang juga, akhirnya kita bertemu juga. Tanda seru Gwatkong tak dapat menjawab, hanya merangkul kepala istrinya dan didekat pada dadanya dengan erat. Sampai lama mereka merangkul itu dengan hati yang hanya Tian saja yang tahu betapa bahagianya. Sudah tiga bulan mereka berpisah semenjak diterbangkan oleh burung Raja Wali itu. Memang Cui diok dibawa terbang jauh sekali oleh burung Raja Wali yang membawanya dan akhirnya burung itu tak kuat lagi dan jatuh mati di bukit itu. Cui diok yang ikut jatuh menderita pada kakinya. Dengan amat lemah dan susah payah, nyonya muda yang sedang mengandung ini dapat menuju ke kudil itu dan tinggal di situ sampai tiga bulan lamanya. Ia memaksa diri untuk bergerak mencari makan pada saat ia sudah tak dapat menahan laparnya lagi. Akan tetapi akhirnya ia tidak tahan dan jatuh sakit di lantai kuil. Ketika ketiga orang penjahat itu datang mengganggu ia tidak kuasa mempertahankan diri, maka terpaksa ia menyerang mereka dengan batu permata yang dibawanya dari guha neraka itu. Dengan amat kelilisah, Gwatkong merawat istrinya. Biarpun tidak banyak, Gwatkong pernah mempelajari ilmu pengobatan dari Bok KWI Sianjin, maka lambat laun sembuhlah penyakit istrinya, sungguh pun tubuhnya masih amat lemah. Gwatkong mengajak istrinya berpindah tempat ke sebuah kampung kecil di lareng bukit Kam Hang San. Berbulan-bulan mereka tinggal di situ dan datanglah saatnya Cui diok melahirkan seorang anak perempuan yang mungil dan sehat. Akan tetapi kesehatan Cui diok yang memang sudah amat terganggu itu, makin menjadi buruk setelah ia melahirkan anaknya. Mukanya selalu pucat dan tubuhnya lemah. Sungguh pun ia selalu tersenyum dan matanya bersinar-sinar gembira melihat anaknya. Gwatkong tanda seru katanya pada suatu malam, beberapa hari setelah ia melahirkan. Kasihan kau, suamiku, eh, aneh sekali kau ini, Cui diok, jawab guat sambil mengelus-elus rambut istrinya yang pusut. Mengapa kau berkasihan kepadaku? Kaulah yang harus dikasihani, Cui diok tersenyum pahit. Kau, memang seorang suami yang baik. Kau telah mengorbankan cita-cita dan kebahagiaan munduku. Ah, Gwatkong sungguh aku orang yang paling berbahagia di muka bunyi ini aku, apa maksudmu, istriku Gwatkong, aku tahu kau masih menyintarin eng, bukan-bukan main terkejutnya hati Gwatkong mendengar ini dan melompat berdiri. Cui diok, apa maksudmu berkata demikian Cui diok tersenyum dan memegang tangan suaminya. Tidak apa-apa, jangan kaget. Aku tahu bahwa kau telah menyinta dia sebelum bertemu dengan aku. Malahan tadi kau mengigau. Dalam tidurmu, menyebut-nyebut namanya, seperti juga yang seringkali kau lakukan ketika kita berada di gohan neraka itu, Cui diok tanda seru akan tetapi ia melihat istrinya tersenyum tenang. Aku tidak cemburu, suamiku. Juga tidak iri hati. Dengarlah, aku minta kau suka bawa tineng ke sini. Aku, aku perlu bicara kepadanya, perlu meninggalkan pesanan, Meninggalkan pesanan. Apa maksudmu wajah Watkong menjadi pucat? Suamiku, aku tak perlu menyembunyikan lebih lama lagi. Aku mendapat luka di dada yang amat parah. Ketika aku jatuh dengan burung itu, Ah, kasihan kau, suamiku, jangan kaget. Aku, aku sering muntah darah. Cui diok tanda seru Watkong memeluk sambil mengalirkan air matu dari kedua matanya. Tenanglah, suamiku. Hadapilah kehendak tian dengan gagah. Sekarang setelah kau mengetahui keadaanku, lekaslah kau pergi ke tiang sui bawa tineng ke sini. Kecuali, kecuali kalau ia sudah menikah dengan lain orang, ia belum menikah, jawab Watkong tak sadar. Akan tetapi, aku tidak mau meninggalkan kau dalam keadaan begini suamiku, juga kau tidak mau kalau ku tekankan bahwa ini merupakan permintaanku. Permintaan terakhir Cui diok tanda seru mereka saling rangkul dan terdengarlah isak dari tenggorokan Watkong. Setelah tiba di rumah, Liok Taijin memanggil tineng. Setelah anaknya datang menghadap, ia lalu berkata, tineng, betul seperti dugaanmu dulu. Gan Bugi bukanlah manusia baik-baik. Ia seorang penjahat besar. Nona Tan Kui Hwa telah menceritakan kepadaku betapa jahatnya dia. Pertunanganan dengan diaku putuskan hari ini juga ayah tineng memeluk ayahnya. Terima kasih, ayah, dengan perantaraan pembantunya dan penasehatnya, yakni Lau Liutek, Liok Taijin memberitahukan hal ini kepada Gan Bugi, bahkan ia mengusir dan memberhentikan pekerjaan pemuda itu. Bukan main marahnya Gan Bugi, akan tetapi karena alasan yang dipergunakan oleh Liuk Taijin adalah bahwa hal ini ada hubungannya dengan Nona Tan Kui Hwa, pemuda ini tak dapat berkata sesuatu. Bahkan ia merasa malu untuk menghadap kepada calon mertuanya itu. Ia pergi tanpa meninggalkan sepatah pun kata. Akan tetapi, lima hari kemudian pada siang hari datanglah Seng Leho Siang. Kedatangan Hwosyo ini amat aneh, karena ia tidak terus masuk ke gedung itu, melainkan datang dari atas genteng. Dari atas genteng, ia memaki-maki Liok Onggun. Liok Onggun, manusia tak berbudi. Kau membuat malu susu cowamu. Lekas menghadap ke sini untuk menerima hukumanmu sebagai murid Gobi Pai yang menyeleweng bukan main takut dan terkejutnya Liok Onggun. Bersama beberapa orang pembantunya dan perwira sayap Garuda, ia naik ke atas genteng, juga tineng ikut melompat naik. Kau menyalahi janji, bahkan membatalkan pertunanganan anakmu dengan ganci yang kun. Kau mengusirnya dan memberhentikan jabatannya. Apa maksudmu? Apakah sengaja hendak membuat pin ceng mendapat malu besar Liok Onggun? Terkejut sekali ketika melihat susu cowamu itu memegang tongkat kekuasaan sebagai tokoh Gobi Pai yang berhak menghukum murid-murid yang murtad. Cepat ia berlutut dan memberi penjelasan. Menceritakan bahwa Gan Bugi telah berlaku keji terhadap Tan Kui Hwa, murid Hoasan Pai itu. Ah, kau lebih percaya omongan seorang murid Hoasan Pai daripada pin ceng? Bagus. Pendeknya, pernikahan itu harus dilanjutkan, harus dilangsungkan. Kalau tidak, terpaksa pin ceng akan menghukumu dengan pukulan tongkat ini, demikian juga seluruh keluargamu seorang perwira sayap Garuda yang belum lama bekerja pada Liok Taijin, amat tidak senang dengan sikap Hosyo ini, maka ia melangkah maju dan berkata, Lo Suhu sebagai seorang suci, Lo Suhu tidak seharusnya bersikap seperti ini Seng Lehos yang memandang dengan marah. Sekali ia ulurkan tangannya dan mendorong, tubuh perwira itu terlempar tinggi dan jatuh ke atas genteng. Pergilah kau, anjing maki Seng Lehos yang dengan marah, lalu katanya kepada Liok Onggun, dengarlah, Liok Onggun. Biarpun kau seorang pembesar, namun kau tetap murid Gobi Pai dan pin ceng berhak menghukumu setelah berkata demikian, Hosyo itu berkelebat dan lenyap dari situ. Bukan main bingungnya hati Liok Onggun menghadapi peristiwa ini. Untuk membantah ia tidak berani dan untuk menerima gan bugi sebagai mantu ia pun tidak suka. Ayah, kita tidak berdaya menghadapi Seng Lehos yang yang kejam itu. Baik, ayah terima saja permintaannya dan pernikahan dilangsungkan pada hari itu. Apa? Kau rela melakukan pengorbanan ini? Tin Eng tersenyum. Tentu saja tidak, ayah. Akan tetapi aku mempunyai akal. Dahulu, Encik Wihawa sudah berjanji bahwa apabila aku terpaksa kawin dengan pemuda itu, Encik Wihawa akan datang dan membuka rahasia gan bugi di depan umum. Dengan demikian, maka pernikahan tentu akan bubar dan tidak jadi. Hari kelima belas masih dua pekan lagi, maka sekarang aku hendak menulis surat kepada Encik Wihawa, maka kedua ayah dan anak itu lalu mengadakan perundingan dan sehelai surat lalu ditulis. Seorang pesuruh yang tangkas diutus mengantarkan surat itu kepada Tan Kwi Hawa di Kang Lam. Pesuruh itu kembali membawa jawaban Tan Kwi Hawa yang menyanggupi permintaan tolong Tin Eng, maka keluarga liok menarik napas lega. Pesta kawin dilakukan dengan amat meriah dan tamu-tamu dari seluruh penjuh memerlukan datang, juga banyak orang-orang dari kalangan Keng O datang menghadiri pesta itu. Penduduk yang sweet tentu saja tidak membuang kesempatan ini dan datang menyaksikan dari luar pekarangan gedung. Ketika pengantin laki yang nampak gagah dan tampan sudah tiba dan baru saja sepasang pengantin hendak melakukan upacara sembahyang, tiba-tiba Kwi Hawa yang semenjak tadi sudah berada di situ berdiri dan berseru keras. Cui sekalian, dengarlah keteranganku. Perkawinan ini tak dapat dilanjutkan. Pengantin laki-laki sebenarnya telah mempunyai istri. Tentu saja semua orang menjadi gempar mendengar suara ini dan semua matu ditujukan kepada Kwi Hawa yang berdiri dengan gagahnya. Kau mau tahu siapa istri pengantin laki-laki? Akulah orangnya. Aku telah menjadi istrinya karena kekejian, bukan karena upacara pertawinan yang syah. Ketika cabang persilatan Hoa San Pai masih dimusuhi oleh Kim San Pai, aku pernah tertawan oleh pemuda busuk ini. Dan dalam keadaan tak berdaya, ditambah bujukan-bujukan yang menyatakan hendak mengawiniku, pemuda berhati binatang ini telah melakukan kekejian terhadapku. Akan tetapi semua itu hanya merupakan tipuan belaka, dan setelah ia melakukan perbuatan terkutuk, ia tidak mengawiniku, bahkan menghina dan meninggalkanku. Adik Tin Engkawin padanya karena paksaan. Karena pemuda busuk itu dapat membujuk Seng Leho Siang, sehingga tokoh Gobi Pai yang tua tapi bodoh itu memaksa Liok Taijin sebagai murid Gobi Pai untuk mengawinkan puterinya kepada pemuda segan yang jah nam ini mendengar ini. Seng Leho Siang melompat maju dan hendak menyerang Kui Hwa dengan bentakan, perempuan busuk pergi kau dari sini akan tetapi pada saat itu, bayangan yang amat cepat berkelebat keluar dari kelompok penonton dan bayangan ini menangkis pukulan Seng Leho Siang yang ditujukan kepada Kui Hwa. Orang ini adalah Gwatkong yang mempergunakan kesempatan itu untuk menolong Kui Hwa. Gwatkong tanda seru-seruan ini terdengar dari beberapa buah mulut, dan yang paling keras terdengar dari Tin Engk yang memandang dengan matel, terbelalap aheran, seakan-akan tidak percaya kepada sepasang matanya sendiri. Akan tetapi Seng Leho Siang yang marah sekali telah menyerang kembali. Kini bahkan memergunakan tongkatnya yang selalu dibawa, namun Gwatkong berlaku waspada dan telah mencabut pedang Sin Engkiam dan Sulinya. Keadaan menjadi kacau balau dan saat itu digunakan oleh Kui Hwa untuk menyerang Gan Bugi. Gadis ini selama berbulan-bulan telah melatih diri dan siap untuk melakukan pembalasan. Kepandainya telah banyak maju. Pertempuran hebat terjadi. Di antara para penonton yang menjadi panik, tak seorang pun maju membantu, hanya menonton sambil mundur dari tempat agak jauh. Hampir berbareng dengan robohnya tubuh Kui Hwa dan Gan Bugi, tubuh Seng Leho Siang terhuyung-huyung dengan muka pucat, karena dadanya telah kena totokan sulit Gwatkong yang mendatangkan luka parah di bagian dalam. Kui Hwa tertusuk dadanya oleh pedang Gan Bugi, akan tetapi sebaliknya, Gan Bugi leharnya hampir putus terbabat oleh pedang Kui Hwa. Dalam keadaan yang makin panik dan ribut itu, Gwatkong cepat melompat ke arah Tin Eng dan berkata, Tin Eng, hayo kau ikut dengan ku tangannya menangkap lengan Tin Eng dan sekali melompat ia telah berada di luar gedung. Bukan main ributnya keadaan pesta itu dan beberapa orang perwira yang mengejar Gwatkong terpaksa kembali dengan tangan kosong, oleh karena kepandayan mereka masih jauh untuk dapat menyusul Gwatkong ketika Gwatkong dan Tin Eng tiba di rumah Gwatkong di lereng gunung Kam Hang San itu, keadaan Cui Giok makin payah. Tin Eng sudah mendengar penuturan Gwatkong dalam perjalanan menuju ke tempat itu dan dengan suka hati Tin Eng memenuhi undangan Cui Giok itu. Ia amat terharu melihat keadaannya muda itu dan menubruknya sambil menangis. Ah, girang sekali hatiku kau datang, adikku yang manis kata Cui Giok yang bangkit dari tidurnya. Anaknya yang masih kecil dipondong oleh pengasuh dari kampung itu. Enci Cui Giok, aku telah mendengar semua pengalamanmu bersama Gwatkong di Guha neraka itu. Kau sungguh patut dikasihani Enci, Cui Giok tersenyum, kau baik sekali, Tin Eng. Dengarlah, kau juga suamiku. Aku tahu bahwa kalian masih saling cinta dan aku akan rela melihat kalian terangkap menjadi suami istri. Enci Cui Giok tanda seru Tin Eng berseru dengan muka merah, akan tetapi air matanya mengucur. Tentu kau sudah mendengar dari Gwatkong bahwa keadaanku amat payah. Kematian akan datang menjemputku tak lama lagi. Tin Eng dan kau juga Gwatkong, aku hanya akan menitip lan-lan kepada kalian. Jagalah baik-baik anak itu. Juga batu-batu permata yang kami ambil dari Guha itu boleh kau berikan kepada kedua orang sipang atau tidak. Itu bukan urusanku, dan sampai di sini ia terisak menangis. Dan, sampaikan hormat dan permintaan ampunku kepada ibu, ibuku yang tercinta, yang telah lama ku tinggalkan Enci Cui Giok tanda seru Tin Eng merangkul dan mencium kening dengan hati amat berat dan terharu. Jangan berkata demikian, Enci. Kau seorang wanita yang berhati mulia, karenanya kau akan panjang usia. Kau akan sembuh kembali dan percayalah, aku telah melihat Gwatkong menjadi suamimu. Kau, kau seribu kali lebih baik daripada aku. Sementara itu, Gwatkong hanya dapat duduk dengan kepala tunduk. Hatinya terasa hancur dan saking terharunya, ia tidak dapat berkata sesuatu. Pada saat itu, dari luar terdengar teriakan orang, Hai, Keng Lem Chiu Hiap. Keluarlah kau. Sekarang tiba saatnya untuk menetapkan siapa yang lebih lihai antara barat, timur, selatan dan utara. Gwatkong terkejut. Itulah suara Ang Santek, ahli Pat Kwa Tsu Hoat yang dulu dicari-cari oleh Cui Giok. Cepat ia melompat keluar dan benar saja, di situ telah berdiri delapan orang yang dikepalai oleh Ang Santek. Bun Gwatkong kata Ang Santek sambil tersenyum mengejek. Kau telah berjanji untuk mengadu kepandayan, akan tetapi kami tunggu-tunggu tak juga kau datang. Ketika kami mendengar tentang kematianmu, kami penasaran sekali. Akan tetapi, tiba-tiba kau muncul lagi dan membawa lari Putri Lyok Taijin. Kami sengaja tidak menghalangimu dan diam-diam mengikuti jejakmu sampai di tempat ini. Nah, sekarang cobalah kau melepaskan diri dari Pat Kwa Tsu. Apakah ahli Im Yang Piam Hoat itu masih ada? Suruh dia keluar sekalian dia sudah menjadi istriku dan kini sedang menderita sakit. Jangan kau mengganggu kami, Ang Santek akan tetapi pada saat itu, terdengar seruan gembira. Ah, telah lama aku menanti datangnya saat ini, dan tahu-tahu Cui Giyok telah berdiri di belakang suaminya dengan sepasang pedangnya di kedua tangannya. Lyok tepetmu, lekas kalian perlihatkan Pat Kwa Tsu itu kepada kami Cui Giyok, kau, kata Gwatkong. Biarlah, suamiku. Saat ini merupakan kegembiraan terakhir bagiku Cui Giyok yang gagah perkasa itu memotong kata-kata suaminya. Sementara itu, Ang Santek dan kawan-kawannya sudah mencabut gelok masing-masing, lalu mereka mengurung Gwatkong dan Cui Giyok, merupakan bentuk segi delapan dengan kedudukan yang kuat sekali. Bersiaplah, kami menyerang tiba-tiba Ang Santek berseru. Gwatkong cepat mencabut keluar sineng kiam dan sulingnya, sedangkan Cui Giyok mainkan sepasang pedangnya dengan cepat. Sungguh amat mengherankan dan mengagumkan nyonya muda itu. Dalam keadaan lemah dan sakit tiba-tiba seperti mendapat tenaga dan semangat baru. Gerakannya bahkan lebih cepat dari biasanya. Kedua suami istri ini ketika berada di Guha Neraka telah melatih diri dengan rajinnya sehingga kepandaian mereka sudah meningkat banyak. Tadinya Gwatkong amat cemas memikirkan istrinya. Akan tetapi ketika melihat betapa gagah Cui Giyok menggerakkan sepasang pedangnya, timbul kegembiraannya. Dan ia pun lalu mainkan sineng kiam hoat dan sinhang tung hoat dengan pedang dan sulingnya. Pertempuran berjalan dengan amat seru dan hematnya sehingga sepuluh orang itu seakan-akan lenyap dalam gulungan banyak sinar senjata yang indah sekali, kelihatannya. Betapapun lihai Paiat Kuatin itu, namun akhirnya Ang Santek dan kawan-kawannya harus mengakui keunggulan ilmu pedang im yang siang kiam hoat dan ilmu tongkat sinhang tung hoat itu. Setelah bertempur kira-kira lima puluh jurus, tiga orang anggota Paiat Kuatin roboh. Seorang tertotok oleh suling kuat kong. Orang kedua terbacok lengan kanannya oleh pedang kuat. Kong pula dan orang ketiga roboh karena kena disambar pahanya oleh pedang di tangan Cui Giyok, Ang Santek marah dan penasaran sekali melihat tiga orang kawannya dirobohkan. Sambil berseru nyaring, ia lalu mendesak Cui Giyok karena ia tahu bahwa nyonya muda ini sedang menderita sakit. Goloknya menyambar ke arah leher Cui Giyok dan ketika Cui Giyok menangkis dengan pedang kirinya, kakinya menendang dengan hebatnya ke arah perut nyonya muda itu. Hal ini mengejutkan Cui Giyok, maka tangkisan pedang kirinya menjadi lemah ketika ia menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk membacok kaki yang menyambar perutnya itu. Dua hal terjadi dengan hampir berbareng yang mengakibatkan Ang Santek menjerit dan roboh dengan paha terbacok putus dan Cui Giyok terhuyung-huyung dengan pundak kiri berlumuran darah karena bacokan golok, karena tangkisannya kurang kuat. Tin Eng yang menonton di depan pintu karena ketika hendak membantu dilarang oleh Guat Kong dan Cui Giyok, segera berlari maju dan memeluk nyonya muda itu. Sedangkan Guat Kong dengan suara mengguntur membentak empat orang anggau tepet kuatin, tahan. Setelah Ang Santek roboh, apakah kalian masih mau mencari mampus? Sudahlah, istriku terluka dan empat orang kawanmu juga terluka. Ang Santek mendapat luka parah karena salahnya sendiri. Pergilah kalian dari sini dan jangan mengganggu kami lagi. Empat orang itu maklum bahwa mereka takkan dapat mengalahkan orang muda yang lihai itu, maka lalu menggotong tubuh kawan-kawannya dan pergi dari tempat itu. Cui Giyok dibaringkan di dekat pembaringan anaknya, dijaga oleh Tin Eng dan Guat Kong. Keadaannya makin payah. Cui Giyok, mengapa kau memaksa diri keluar membantuku? Tanda tanya Guat Kong menyatakan penyesalannya. Cui Giyok tersenyum, apakah hartinya luka sedikit di pundak ini? Lukaku di dalam dada sudah tak dapat diobati lagi, dan aku girang dapat membuktikan bahwa Im Yang Kiam Hoat tak kalah hebatnya oleh Pat Kuat Su Hoat dengan penuh perhatian, Tin Eng merawat Cui Giyok. Akan tetapi nyonya muda ini ketika jatuh dengan burung Raja Wali yang membawanya dulu, telah menderita luka di dalam tubuh yang hebat. Darah tubuhnya telah terganggu oleh luka ini dan hanya berkat latihan bertahun-tahun maka ia masih tahan hidup selama ini. Tiga hari kemudian, pada suatu pagi yang cerah, ia nampak gembira sekali dan menyuruh Tin Eng membawa Lan Lan, anak kecil itu untuk diletakkan di sebelahnya. Ia menciumi anak itu dengan penuh kasih sayang, lalu berkata kepada Tin Eng, Tin Eng, jadilah seorang istri yang setia untuk Guat Kong dan ibu yang bijaksana untuk Lan Lan, Tin Eng hanya dapat menahan peruntungnya air matu dan menganggukan kepalanya. Guat Kong tidak kuat melihat keadaan ini dan keluar dari kamar, duduk di ruang depan sambil melamun. Tiba-tiba terdengar jerit Tin Eng dan ketika Guat Kong memburu masuk, ternyata Cui Giyok sudah menarik napas terakhir sambil memeluk anaknya. Jerit tangis terdengar memenuhi rumah kecil di lareng itu dan tetangga-tetangga datang melayat. Setelah jenazah Cui Giyok dirawat dan dikubur, maka Guat Kong dan Tin Eng yang menggendong anak kecil itu, pergi dari kam Hongsan, menuju hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan namun penuh pula dengan kenangan mengharukan. Beberapa bulan kemudian, Panggul dan Pangsinlan di kota raja didatangi Tin Eng yang membawa batu-batu permata itu. Akan tetapi kedua putra pangeran itu menolak dan memberikan benda-benda itu kepada Tin Eng, karena mereka telah kawin dengan orang-orang hartawan di kota raja dan tidak membutuhkan benda-benda berharga itu. Maka pergilah Tin Eng kembali ke tempat suami dan anak dirinya dan hiduplah ia penuh kebahagiaan sampai di hari tua. Tamat